ya begitu ini bahasa-bahasa warung kopi nih ini sinyal sinyal buat budak kalian tunggu apa saya gak nerima sumbangan walaupun miliaran mending dari kalian yang walaupun recehan paham halo macam penting banget budak sadar sadar kalian dibodohi kalian dibohongi pendusta penipu itu bagian daripada tanda-tanda orang munafi jangankan menganggapnya cucu menganggap umatnya saja Rasulullah enggang terhadap orang yang suka berdusta tidak diakui umatnya apalagi cucunya kalau pembohong what Indonesia tanah air peta kusaka abadi nanjaya kita rusak kita rusak gak sadar kalian jena cuci otak dengan air comberan kan kalian si bahar mending periksa kemungkinan periksa kejiwaan itu sudah saya usulkan dia punya masalah dengan narsis narsistik ya kemudian apalagi kecenderungan ingin dipuji ya itu biasanya punya masalah bahkan kalau ini dibiarkan lama-lama bisa jadi psikopat ciri-ciri psikopat gitu kemarahan yang tidak terkendali ingin selalu dipuji ingin tampil eksis gitu coba coba kalian kalian perhatikan ciri-ciri kalian googling lah ciri-ciri psikopat kemudian kalian arahkan ke dia ada gak kemudian kata teman si bahar orang yang ingin terkenal di jaman sekarang harus gila misalnya pakai peci sampai 2 meter biar viral katanya cuman ini si bahar gak pakai jaket winter di musim panas pakai jaket kulit bulu di musim panas nah itu tandanya orang ingin viral ingin terkenal jadi melakukan tindakan-tindakan yang tidak lumrah gitu hari ini kalau kalian punya punya keberanian keberanian bukan keberanian nekat ingin viral cacimaki presiden viral kalian nah inilah yang dilakukan oleh si bahar cuman waktu itu dilindungi oleh ormas dan juga budak-budaknya akhirnya masa gitu masa ada masa yang menguasai dia kalian gak percaya cobalah kau cacilah presiden viral kau gak usah ngaku cucu nabi gak usah ngaku pejuang hari ini kau caci presiden viral kau ini sebagai rujukan ke kalian untuk kalian fahami benar bang di Indonesia baju tebal kayak gitu apa gak gerah kita itu gerah kalau untuk orang yang normal bang gahar kalau untuk orang yang tidak normal seperti tadi punya masalah dengan kejiwaan ya nyaman-nyaman aja yang penting pujian insyaallah tanfannya ya kan hmm bagi kita mukul nyamuk begini aja ini gak masuk akal tapi bagi mereka masuk si bahar kalau mukul nyamuk gini makanya kena cincin akhirnya mukanya tergores nah bagi kita gak normal itu mukul nyamuk tetap dengan telapak kanan tetap dengan telapak tangan bukan dengan bagian belakang tangan gak ada kecuali banci banci kan melawan arus ya melawan takdir melawan konrad itu banci ah ah aduh betul betul tidak itu dia sendiri yang ceritain dia mukul nyamuknya ditanya sama si refli kenapa habib mukanya itu ada goresan oh waktu itu anak lagi tidur anak lagi tidur tiba-tiba nyamuk gigit refleks bang refli anak mukul pakai belakang begini ini ada cincin cincinnya kebetulan itu kan ada gigi-giginya gerigi-geriginya nah pas anak mukul gini ketarik gini keluar darah itu saya gak peduli tidur nah taunya sudah heran gue budak ya awalnya gue heran budak ini kok masuk lah ini cerita seperti ini lama-lama gue mikir lah budak kan gak punya otak gimana mau mikir gitu ya ampun capek deh hahaha aduh ya Allah benar kayak lu hina habib masuk penjara jadi viral bangke gue gak viral masuk penjara gak viral kemarin cuma 20 hari belum bisa dikatakan sebagai terdakwa baru tersangka nah tapi yang viral mukulin bocil nikam sopir dimasukkan ke penjara ngutang di penjara gak bayar hutang ditagih digebukin itu viral hah cacimaki presiden ngancam lagi pas mau masuk penjara awas kalau aneh keluar rente Jokowi eh keluar gak jadi apa-apa viral ya makanya gak dikit-dikit viral dikit-dikit viral ya karena memang orang seperti itu hahaha aduh pejuang yang ditakuti oleh orang kafir pejuang yang ditakuti oleh orang-orang yang tidak bener ya orang gak bener seolah-olah paling bener gue gak tahu perjuangan yang dilakukan si Bahar satu aja prestasi dia dalam berjuang yang kepentingannya untuk umat apa ada yang bisa jawab budak tolong satu aja setengah aja hasil perjuangan si Bahar yang menguntungkan masyarakat yang menguntungkan umat satu aja yang limited edition yang belum pernah dilakukan oleh orang lain PJ mengatakan kayak orang penting ya untuk menarik para budak dan lagi pun kenapa harus ratusan triliunan untuk menyuap si Bahar sedangkan si Bahar gak dianggap sama sekali gak dianggap keluar-keluar bertahun-tahun gak dianggap gak ngaruh kecuali ngaruh pemilu kalah terus ormas yang jadi kebanggaan mereka berhasil dibubarkan mereka berhasil dijebloskan ke penjara pengaruhnya apa bahasa orang menang menyuap orang kalah kita ini menang nih kita siapkan ratusan triliunan untuk menyuap orang kalah yang gak ada guna apa-apanya ujar T.I.J. satu aja coba kalian fikirkan kalian renungkan selain ribut-ribut berdebat dengan TNI berdebat dengan polisi caci maki polisi caci maki Jokowi ngaku cucu Nabi ada gak prestasi dia Indonesia sejak dulu kalah tetap di puja-puja bangsa